Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Pauline Wahyuni Jadi hari ini aku mau bahas tentang bau mulut Aku paham banget pasti setiap manusia pernah ngalamin yang namanya bau mulut atau bau yang tidak sedap dari mulutnya Dan ini menurut aku sangat manusiawi, terutama kalau misalnya kita lagi sakit Itu biasanya otomatis tubuh kita akan mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulut kita Atau masih ada banyak banget penyebab lain yang bisa membuat kita punya bau mulut Tapi yang jelas, aku pernah ngalamin bau mulut dan ini bikin aku jadi nggak pede untuk ngobrol dan deket-deket sama orang Makanya aku sangat menghindari bau mulut, aku coba berbagai macam cara untuk mencegah dan menghilangkan bau mulut Akhirnya aku ketemu beberapa cara yang sangat-sangat berhasil untuk mencegah dan menghilangkan bau mulut Karena setelah aku pakai beberapa cara ini, mulut aku sampai sekarang nggak pernah bau lagi Pokoknya mulut aku sampai sekarang itu jadi fresh dan juga tetap wangi Aku jadi pede untuk ngobrol dan deket-deket sama orang Makanya teman-teman nonton video ini sampai habis Cara yang pertama, kita harus ganti sikat gigi secara rutin Kita harus ganti sikat gigi itu setiap 2 atau 3 bulan sekali Jadi satu sikat gigi itu kita maksimal pakainya itu 3 bulan Jadi jangan lebih dari 3 bulan Karena sikat gigi itu kan tugasnya untuk membersihkan, menyikat, sisa-sisa kotoran dan juga makanan dari gigi dan mulut Jadi istilahnya semua kuman dan bakteri itu nempelnya di sikat kita Kalau misalnya kita nggak ganti-ganti suatu sikat gigi, lama-lama itu kuman dan bakteri dari gigi dan mulut itu semua nempel di sikat gigi kita Dan itu jadi bersarang di sikat gigi Kalau misalnya kita nggak ganti, ya lama-lama sikat gigi kita akan membuat gigi kita jadi berlubang, jadi rusak Dan itu yang akan menyebabkan mulut kita jadi bau Nah makanya buat teman-teman wajib ganti sikat gigi setiap 2 atau 3 bulan sekali Jangan sampai males, oke? Cara selanjutnya, kita wajib untuk membersihkan lidah kita menggunakan sikat gigi dan pasta gigi Aku tahu banget jarang orang yang membersihkan lidahnya Biasanya orang itu cuman sikat giginya, tapi lidahnya nggak ikutan disikat, nggak ikut dibersihin Kalau misalnya kalian nggak pernah ngebersihin lidah kalian, mulut kalian akan bau guys Kenapa? Karena tanpa disadari ternyata di lidah kita itu banyak plak dan juga bakteri penyebab bau mulut Kalau misalnya kita biarkan begitu aja, nggak pernah kita bersihin, nggak pernah kita sikat Itu lama-kelamaan plak dan juga bakteri penyebab bau mulut ini akan berkembang biak dan bersarang di lidah kita Ini akan menyebabkan jadinya nafas kita bau dan juga mulut kita jadi bau Makanya buat teman-teman wajib untuk dibersihin lidahnya pakai sikat gigi dan juga pakai pasta gigi Jadi sikat giginya itu harus ada odolnya, ada pasta giginya, terus kalian gosok-gosok lidah kalian Gosoknya itu harus dari pangkal lidah paling dalam sampai ujung lidah kalian paling luar Itu digosok pelan-pelan aja Percayalah, kalau kalian udah coba cara ini, kalian bayangin ya, lidah kalian itu digosok pakai sikat gigi dan juga pakai odol gitu, pakai pasta gigi Pasti semua makanan-makanan atau apapun itu di lidah bersih, terus juga jadi wangi odol, jadi wangi pasta gigi Dan ini akan menyebabkan mulut kalian jadi wangi, jadi seger, jadi fresh Pokoknya semua bau mulut hilang deh, kalian harus coba pakai cara ini Cara selanjutnya, kita wajib untuk pakai scraper atau alat pengerik lidah Nah, jadi dalam membersihkan lidah, nggak cukup cuma hanya disikat pakai odol aja guys Jadi kita harus pakai si scraper atau alat pengerik lidah ini Mungkin kalian masih bingung ya, alat ini apa sih? Jadi ini adalah alat pengerik lidah Alat khusus yang digunakan untuk membersihkan lidah Ini gunanya bisa untuk membersihkan bakteri, sisa makanan, dan juga sel-sel kulit mati yang menempel di lidah kita Semuanya dibersihkan pakai ini Kalian nggak perlu takut kalau pakai ini lidah kalian akan jadi tipis atau terluka, tergores, iritasi Nggak sama sekali, nggak akan guys Karena ini kalian bisa lihat bahannya itu dari plastik gitu guys Plastik yang lentur banget dan juga lembut banget Jadi kalian bisa gosok-gosok, kerik lidah kalian pakai ini Ini nggak akan kenapa-napa kok lidahnya Jadi bener-bener aman banget alat ini Dan aku selalu pakai ini, ini bener-bener bagus banget Jadi cara pakenya, setelah kalian gosok gigi Kalian itu kan gosok lidah kalian pakai sikat gigi dan juga pakai odol ya Setelah itu, setelah kalian sikat lidah kalian Kalian bisa kumur pakai air Setelah kalian kumur, kalian pakai si scraper ini untuk kerik lidah kalian Kerikin lidah kalian, terus setelah pakai ini baru kalian kumur lagi pakai air Nah ini bener-bener ampuh banget untuk menghilangkan bau mulut Karena bener-bener aku ngerasa setelah pakai ini lidahku tuh jadi enteng guys Bayangin kayak sisa makanan yang kulit mati di lidah kalian itu bener-bener keangkat semua Jadi rasa asem semuanya itu hilang dari lidah kalian Lidah kalian tuh jadi berasa enteng, ringan, mulut kalian juga jadi wangi guys Makanya kalian wajib pakai ini, oke? Nah scraper ini biasa aku pakai setiap aku gosok gigi guys Jadi misalnya satu hari aku gosok giginya itu dua kali Jadi berarti aku pakai scraper ini dua kali Pokoknya setiap aku gosok gigi, nggak ketinggalan pakai ini Untuk belinya juga gampang, ini banyak banget dijual di supermarket Di minimarket juga banyak dijual kok guys Kalian tinggal cari aja yang bentuknya kayak gini, yang plastik gini Ini tuh bener-bener aman banget dan enak banget untuk lidah kalian Cara selanjutnya, kita harus sikat gigi dengan baik dan benar Yang dimaksud dengan baik dan benar itu adalah satu hari kita bisa sikat gigi dua kali Jadi setelah kita bangun tidur dan juga sebelum kita tidur Terutama kalau misalnya kita lagi sikat gigi, jangan asal-asalan dan juga jangan terburu-buru Karena gigi kita itu kan kecil-kecil dan juga banyak Terus juga banyak selah-selah, rongganya Jadi akan ada banyak makanan yang nyelip di gigi kita Kalau misalnya kita asal-asalan dan terburu-buru Lama-lama nanti makanannya itu nyelipnya makin banyak, gak bersih-bersih Itu yang akan menyebabkan gigi kita jadi berlubang dan mulut kita jadi bau Makanya buat teman-teman wajib banget Terutama kalau misalnya abis makan gitu ya Itu kan akan ada banyak makanan yang nyelip Makanya itu harus disikat selama 10-15 menit Pelan-pelan aja sikatnya Yang penting semua bagian gigi kita kena disikat yang bersih Jadinya semua makanannya itu yang nyelip keluar bersih Dan ingat kalau misalnya kita sikat itu harus pakai pasta gigi yang secukupnya Jadi jangan terlalu sedikit pakai odol pasta giginya Jadi pakainya itu yang secukupnya biar bersih sikatnya Kalau terlalu sedikit pasta giginya itu juga jadinya nyikatnya gak bersih guys Lalu juga pakai pasta gigi yang mengandung fluorid agar lebih bersih lagi Cara selanjutnya kalian wajib untuk pakai mouthwash atau obat kumur Karena memang obat kumur ini berguna banget untuk menghilangkan bau mulut Terus juga bisa untuk membersihkan keseluruhan rongga mulut kita Dari sisa makanan, plak dan juga bakteri Nah buat teman-teman kalian wajib pakai obat kumur ini sebanyak 2 kali aja Jadi setelah kalian gosok gigi dan juga kalian ngebersihin lidah kalian Baru kalian kumur mulut kalian pakai obat kumur ini Untuk pakainya sendiri harus sesuai dosisnya Jadi jangan berlebihan Karena kalau misalnya terlalu berlebihan itu bisa overdosis Jadinya gak bagus untuk tubuh kita Jadi pakainya itu sesuai dosis anjuran produknya aja Untuk pakai obat kumurnya juga terserah kalian dari merek apapun Tapi kalau aku pribadi aku biasanya pakai dari Listerine ini Yang ini yang zero terus juga yang rasanya lebih ringan Dan ada tulisan mengurangi 99,9% kuman penyebab bau mulut dan plak Karena untuk yang Listerine ini tuh ada banyak jenis dan juga ada banyak variannya Jadi aku biasa pakai yang ini Ini juga aku baru beli baru lagi Karena aku selalu pakai mouthwash untuk ngebersihin mulut aku Tapi inget ya guys Kalau kalian pakai mouthwash atau obat kumur Ini tuh tidak menggantikan peranan dari sikat gigi Jadi kalian wajib juga tetap gosok gigi kalian Bersihin lidah kalian Terus baru kalian pakai obat kumur Karena obat kumur ini tuh hanya menambah bantuan aja gitu Dia menambah bantuan untuk menyegarkan nafas kita Terus juga bisa untuk membantu menghilangkan bakteri penyebab bau mulut gitu Jadi tetap harus gosok gigi dan juga gosok lidah kalian Setelah aku rutin pakai mouthwash atau obat kumur ini Aku jujur ngerasa sih mulut aku jadi lebih fresh Nafas aku jadi lebih wangi Bau mulut tuh jadi hilang gitu Makanya buat teman-teman wajib sih pakai obat kumur Cara selanjutnya adalah makan permen Makan permen ini bagus banget untuk menghilangkan bau mulut Terutama kalau misalnya kita dalam keadaan genting Mepet harus ketemu orang Ngobrol sama orang dalam jarak dekat Terus kita ngerasa mulut kita bau Tapi kita nggak sempat untuk ngebersihin mulut kita gitu Nah ini penting banget nih harus makan permen Nah permennya itu harus yang rasa mint Atau yang ada kandungan silitolnya Kenapa harus ada rasa mint? Karena kalau misalnya rasa mint itu adalah aroma yang paling bisa menyamarkan bau mulut Atau kalau ada kandungan silitolnya juga bagus Karena kandungan silitol ini bisa untuk membuat nafas kita jadi lebih segar Lebih dingin Jadinya aroma yang kita keluarkan juga lebih wangi Kalau misalnya kita ngobrol gitu Kenapa kita harus makan permen? Karena ketika kita bau mulut kita makan permen Maka aroma yang keluar itu adalah aroma dari si permen ini Yang kecium gitu Jadi lebih fresh Lebih pede juga deket-deket sama orang Nah kalau aku pribadi Aku makan permennya itu dari brand Ricola ini Yang rasa mint Aku sih suka Menurut aku ini cukup bagus untuk membuat nafas aku jadi wangi Wanginya mint juga Jadi enak deket-deket sama orang Lebih pede Tapi buat temen-temen bebas Terserah kalian mau pakai permen dari merek apapun Yang penting rasa mint dan juga mengandung silitol Cara selanjutnya kita wajib untuk minum air putih yang banyak Karena mulut yang kering itu bisa menyebabkan bau mulut Mulut yang kering ini tandanya adalah produksi air liur kita sudah tinggal sedikit Tanpa air liur jadinya bakteri penyebab bau mulut ini bisa berkembang biak di mulut kita Memang bakteri penyebab bau mulut ini tuh bisa tumbuh subur di dalam kondisi yang kering guys Yang tidak lembab Makanya ketika mulut kita kering ya berarti dia bisa tumbuh subur tuh Bisa banyak Jadinya mulut kita bau Makanya buat temen-temen wajib untuk minum air putih yang banyak Sehingga asupan cairannya bertambah Terus juga produksi air liurnya jadi semakin banyak Nah makanya mulut kita jadi lembab Jadinya bisa mencegah agar si bakteri penyebab bau mulut ini tidak berkembang biak di mulut kita Selain itu juga kalau misalnya kita habis makan kita harus minum air putih yang banyak Agar bisa membilas makanan-makanan yang mungkin nyelip di gigi kita jadinya bisa lebih bersih Lalu juga memang ternyata air ini bisa membantu membilas bakteri-bakteri penyebab bau mulut yang tidak sedap Jadi intinya adalah minum air putih yang banyak Guys aku pengen tahu banget kalau kalian pribadi kalian itu taunya kalian bau mulut dari diri sendiri yang memang merasa bau Atau kalian tahu dari orang lain yang kasih tahu kalian kalau kalian itu bau mulut Kalian bisa langsung share jawaban kalian di kolom komentar Karena jujur aku penasaran aku pengen tahu gitu kalau orang lain itu ngerasa bau mulut dari dirinya sendiri Atau dikasih tahu sama orang lain Oke guys jadi tadi itu dia cara ampuh mencegah dan menghilangkan bau mulut Kalau kalian suka sama video ini langsung aja subscribe channel ini Like video ini dan juga share video ini di semua social media kalian Kalau kalian share video ini di instagram langsung aja tag ke instagram aku paulina wahyuni Nanti aku akan langsung repost dari instagram aku pribadi Sekarang juga ya follow instagram aku at paulina wahyuni Di sana itu aku banyak share tips kecantikan, kesehatan yang mungkin berguna buat teman-teman semua Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru Makasih banyak ya buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini Kita bertemu di video berikutnya ya Dadah